Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Tia Stami. Pada video kali ini, kita akan membuat amigurumi berbentuk unicorn seperti ini. Tapi bila tanpa tandu, bisa menjadi amigurumi kuda. Di sini saya memakai benang katun susu atau milk cotton yang big ply seperti ini. Ini yang gulungan utuh, tapi untuk membuat amigurumi kita tidak membutuhkan sebanyak ini. Kita bisa memakai benang-benang sisa, jadi berbagai warna silahkan. Di sini beberapa yang saya pakai, jadi warna-warni semakin banyak warnanya, semakin imut, lucu, cantik, mengemaskan. Tapi misalkan hanya ada dua warna, itu juga tidak masalah. Contoh misalkan badan adalah merah muda, kemudian bagian surai, kemudian ekor, itu warna merah muda yang lebih gelap, tidak masalah. Jadi, bisa memakai warna apapun yang teman-teman miliki. Di sini pemakaian hatpen, saya memakai hatpen tulip nomor 5 atau 3 mm. Kemudian kita juga butuh gunting untuk memotong benang. Dan stitch marker, juga jarum. Di sini jarumnya yang saya pakai adalah jarum jahit. Atau jarum sulam, tapi di sini yang ujungnya runcing, tapi di bagian pangkal cukup lebar. Jadi, untuk memasukkan benang masih cukup. Di sini juga membutuhkan darkron, tidak terlalu banyak. Untuk bagian mata, ini opsional, mau dibuat sulaman mata seperti tersenyum, pakai benang warna hitam, ataupun posisi tidur, misalnya ke bawah begini. Kemudian diberi bulu mata juga silakan, atau kalau mau tanpa mata seperti ini juga tidak apa-apa. Ini bisa dijadikan sebagai mainan seperti ini, sebagai pegangan untuk balita. Jadi, dia sambil belajar, meremas, begitu mengetahui mana yang permukaan yang agak runcing, begitu ya. Tapi ini tidak berbahaya. Juga bisa dijadikan gantungan kunci, hanya tinggal ditambah dengan chain di bagian sini, begitu bisa. Atau langsung diberi ring, gantungan kuncinya di sini dijahitkan juga bisa. Ini bisa dipakai untuk apa saja, pengerjaannya sangat cepat dan mudah, tidak butuh banyak benang. Jadi, ini juga kalau mau dijual, harganya tidak terlalu mahal, tapi kita juga tidak butuh banyak tenaga atau energi pembuatan, asalkan teman-teman mengerjakannya dengan teliti jumlah stitch-nya. Oke, sekarang kita akan langsung membuatnya bersama-sama. Pembuatan amigurumi ini nanti berupa lembaran yang akan kita satukan di bagian pinggirnya, di sini menggunakan SC ya. Jadi, kita buat dua lembar, nanti disatukan sehingga membentuk satu boneka. Untuk satu lembarnya, kita akan buat bagian kaki adalah dua buah. Jadi, yang pertama, misalkan kaki yang kiri begitu ya, itu nanti putus benang. Lalu, kita buat untuk kaki yang sebelah kanan ini, berarti ini depan, ini belakang ya. Itu tidak putus benang, karena nanti akan disambung menjadi badan sampai dengan kepala. Jadi, nanti lembar kedua juga dengan cara yang sama. Jadi, misalkan ini, misalkan mau buat, berarti totalnya untuk kaki adalah bikin empat ya nantinya. Tapi, kita membuatnya adalah satu lembar, kemudian baru satu lembar. Jadi, bisa membuat dari kakinya cukup dua dulu, baru setelah itu kita, bila selesai satu lembar, mengerjakan untuk lembar yang kedua. Untuk bagian tanduknya, ini nanti dirajut langsung di bagian boneka. Jadi, tidak perlu merajut terpisah. Hanya bagian pelana, ini yang nantinya terpisah, baru kemudian dijahitkan. Untuk membantu saat penjahitan, bisa menggunakan jarum pentul ya, ditusukkan di beberapa posisi, stitch-nya nanti di beberapa titik, supaya posisinya tidak berubah atau bergeser. Ini dipasangkan setelah amigurumi kita selesai dirajut. Kita mulai perajutan, dimulai dari bagian kaki, nantinya kaki akan membuat dua untuk satu lembar ya. Jadi, kita awali dengan membuat lima chain terlebih dahulu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian, kita mulai row satu di chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri. Satu, dua. Jadi, di sini tempat kita memulai perajutan untuk row satu. Di setiap chain, kita isi dengan satu SC, sehingga di akhir dari row satu, kita akan punya empat stitch. Seperti ini. Kemudian, kita balik, rajutan kita. Satu chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian, kita buat satu SC, lalu increase. Increase berarti membuat dua SC di dalam satu stitch. Satu, dua. Mohon maaf apabila ada suara kendaraan, kenal pot, ataupun kelakson, karena rumah saya tidak terlalu jauh dari jalan raya. Kita lanjutkan ya. Untuk row dua, tadi kita sudah membuat satu SC, kemudian increase. Di sebelahnya, kita akan membuat dua SC. Jadi, masing-masing stitch kita isi dengan satu SC ya. Ini satu, kemudian satu. Kemudian, di sebelahnya, kita buat satu SC lagi. Dua. Seperti ini. Setelah itu, kita lanjut. Sambil dipastikan, pada akhir row dua, kita punya lima stitch. Kita lanjut, kita balik, rajutan kita. Row tiga dan row empat. Sama, kita hanya membuat lima SC. Jadi, sebanyak dua row, kita buat lima SC ya. Di masing-masing row-nya. Setelah dibalik, tambah satu chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian, buat satu SC di setiap stitch ya. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Lima. Kemudian, balik lagi. Ini sekarang row empat ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Dan, lima. Setelah itu, tambah satu chain, sebelum kita putus benang. Ini, kita gunting. Nah, ini hasilnya, row empat ya. Terakhir adalah row empat. Bila teman-teman perhatikan, bentuknya, agak mengerucut ya, di bagian bawah atau awal pengerjaan rajutan kita. Jadi, ini, jangan dibuang. Ini sebagai penanda. Awal pengerjaan ini, ekor benang ini, jangan dibuang. Atau, kalau memang mau dibuang, berarti ini diberi stitch marker. Ini adalah, akan penting, akan kita manfaatkan, akan kita gunakan nanti untuk perajutan berikutnya. Ini akan jadi penanda ya. Jadi, awal pengerjaan, kita beri tanda. Jika ini takutnya teman-teman lupa, di mana posisinya nanti, daripada keliru, bagaimana ya. Jadi, dikasih stitch marker saja. Tandai seperti yang saya lakukan, ini adalah di awal rajutan. Ya. Oke, kita sisikan dulu. Sekarang kita lanjut untuk kaki yang kedua. Untuk kaki yang kedua, perajutannya sama persis seperti yang pertama tadi ya. Jadi, buat 5 SC terlebih dahulu, kemudian 4 SC untuk row 1, dan seterusnya sampai dengan row 4. Ini saya sudah selesai, mengerjakan sampai row 4 untuk kaki yang kedua. Nah, ini adalah awal rajutan ya. Jadi, saya juga kasih stitch marker. Ini untuk memudahkan teman-teman merecognize ya, atau mengenali. Nah, setelah ini, karena ini row 4, kaki kedua, jangan putus benang. Berbeda dengan kaki yang pertama, boleh putus benang. Kaki yang kedua, jangan putus benang. Sekarang kita akan lanjut ke row 5. Otomatis row 5 akan kita putar. Kemudian, pertama-tama kita buat satu chain, Tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian, Kemudian, 4 SC. Satu, Dua, Tiga, Dan empat. Di bagian ujung, masih sisa satu stitch. Ini kita isi dengan increase ya. Jadi, 2 SC di dalam satu stitch. Jadi, di sini ada 6 stitch ya. Sekarang, Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kemudian, kita akan tambah 6 chain. Satu, Dua, Tiga, Empat, Lima, Dan enam. Posisi seperti ini ya. Bagian stitch marker ada di sebelah kiri saya. Berarti, Saat menyambungkan, Ini akan kita sambung dengan kaki kedua. Stitch marker juga ada di sebelah kiri. Ya, seperti ini posisinya. Posisi lembaran kaki yang kedua. Kita ambil. Nah, seperti ini. Dia ada di sebelah kiri, stitch markernya. Fungsi stitch marker adalah untuk mengetahui posisi lembaran ini ada di mana. Nah, seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti, Yang pertama adalah di stitch yang sebelah sini. Di sini, Kita buat Increase terlebih dahulu. Increase. 1 plus 1 di stitch yang sama. Kemudian, Dilanjutkan dengan membuat 4 SC. Satu, Dua, Tiga, Dan empat. Jadi, Di sini juga ada 6 SC totalnya. Setelah itu, Kita lanjut. Rho 6. Kita balik. Kemudian, Satu chain, Seperti biasa ya. Tidak dihitung sebagai apapun. Kita buat 6 SC. Di sini, 6 SC. Ups, Maaf. Nyantol. Saya perbaiki dulu. Ya, Di sini. Satu, Dua, Tiga, Empat, Lima, Dan, Dan, Enam. Ups, Maaf ya, Fokusnya berubah. Enam. Di sini. Kemudian, Di chain. Di chain ini, Tadi kita buatnya adalah 6 Chain ya. Berarti diisi dengan 6 SC. Setiap stitch Atau setiap chain Kita isi dengan 1 SC. Oke. Satu, Satu, dua, dua, tiga, empat, 5 dan disini 6 setelah itu pada kaki yang sebelah sini juga kita buat 6 sc jadi di setiap stitch kita isi dengan 1 sc jadi di akhir dari row 6 ini kita punya 18 stitch stitch marker sudah bisa kita lepas sudah selesai fungsinya atau tugasnya sudah bisa dilepas sekarang lanjut row 7 kita balik kemudian ini untuk row 7 sampai dengan row 11 kita buat 18 sc di setiap row nya jadi setiap stitch cukup buat 1 sc ya jadi ini sebanyak 5 row dari row 7 8, 9, 10, dan 11 ini row 7 ini row 7 ya untuk memudahkan atau ini menandai bisa pakai benang warna lain ya kita jahitkan disini ini kan bisa dilepas gitu ya ini adalah row 7 jadi nanti tinggal ke atas oh ini 7, 8, 9, 10, 10, 11 oh ini 7, 8, 9, 10, 11 gitu hanya tinggal dihitung ke atas atau kalau tidak pakai jarum atau benang seperti ini bisa pakai stitch marker juga tinggal diklip disini supaya tidak lepas pasang ya penitinya jadi nanti kita tinggal merajut ke atas kita ketemu setelah mendapatkan atau selesai row 11 ini saya sudah selesai sampai dengan row 11 posisi hard pen disini dan posisi penanda ada di sebelah sini kita hitung bersama harusnya adalah 5 row nah disini 7, 8, 9, 10, 11 sudah pas ya ini sudah 5 row kalau ada yang lekukan-lekukan gini berarti ini sudah 2 row 2 row berarti ini sudah 2 plus 2 4 plus setengah ini 7 ya berarti 4 plus 1 maksudnya tadi itu adalah row 7 kita mulainya 4 plus 1 sama dengan 5 begitu sekarang row 12 kita balik kita putar racutan kita kemudian kita buat 1 chain seperti biasa kemudian 16 DC ini nanti mulai dari row 12 ini akan ada pengurangan atau decrease SC2 together atau 2 SC dijadikan 1 disini untuk decrease nya nanti agak unik karena pengerjaan kita adalah berupa lembaran bukan melingkar atau round jadi untuk membuat decrease nya sedikit unik nanti kita kerjakan bersama setelah teman-teman membuat 16 SC terlebih dahulu setelah membuat 16 SC di akhir atau di ujung row ini akan ada sisa 2 stitch ya disini harusnya kita membuat decrease kalau normalnya untuk invisible decrease ketika kita membuat amigurumi berupa lingkaran atau continuous round biasanya kita memasukkan hak pen adalah di front loop dan front loop gitu ya lalu dibuat SC kali ini bukan seperti itu karena ini berupa lembaran decrease nya adalah berupa skip 1 kemudian disebelahnya buat 1 SC skip 1 sebelahnya kita buat SC disini seperti inilah cara kita nanti untuk membuat decrease pada proyek rajutan unicorn kita atau kuda amigurumi kuda kita ini ya lalu sekarang kita balik rajutannya untuk lanjut row 13 oh iya di akhir row 12 ini tadi jumlah stitch nya adalah 17 sekarang di row 13 buat 1 chain tidak dihitung sebagai apapun kemudian disini polanya adalah decrease jangan lupa decrease disini yang dimaksud adalah berarti skip 1 dan buat 1 SC di stitch sebelahnya jadi yang disini ini kita lewati atau kita abaikan kemudian disini baru kita buat 1 SC lalu setelah itu kita buat 14 SC 1 2 3 lanjutkan dulu sampai 14 lalu setelah membuat 14 SC di ujung sini akan sisa 1 stitch disini kita isi dengan increase atau 2 SC di dalam 1 stitch nya sehingga di akhir dari row ini kita tetap punya 17 stitch ini saya lepas dulu ya sudah selesai urusan tanda menanda ini oke kita lanjut row 14 disini kita buat 1 chain seperti biasa tidak dihitung sebagai apapun kemudian increase disini langsung buat increase 1 plus 1 lagi di 1 stitch yang sama kemudian kita buat 6 SC 1 2 3 4 lalu decrease jangan lupa skip 1 kemudian sebelahnya membuat 1 SC gitu ya cara untuk membuat decrease nya sisa stitch ini kita abaikan kita balik rajutan kita disini kita lanjut row 15 1 chain kemudian decrease berarti ini kita skip langsung disebelahnya 1 SC ya setelah itu buat 6 SC 1 2 setelah 6 SC disini ada sisa 1 stitch kita isi dengan increase 1 2 kemudian tambah dengan 4 chain chain 1 2 3 4 lalu untuk berikutnya row 16 kita balik rajutan kita sini kita awali dengan membuat 1 chain tidak dihitung sebagai apapun lalu row 17 dimulai di chain kedua dari hook ya yang di hook tidak dihitung dan 1 chain yang terakhir kita buat juga tidak dihitung kan berarti kita mulainya adalah pada SC yang dibuat tadi di akhir dari row berapa tadi ya row 15 ya nah disini kita buat masing-masing chain kita isi dengan 1 SC jadi di chain ini nanti ada 4 SC karena tadi kita buatnya adalah 4 chain 2 3 dan 4 ini tidak pas benangnya nah ini baru terikut semua oke lalu setelah itu kita buat disini 1 SC lalu increase lalu 5 SC 1 2 3 4 5 dan disini kita buat decrease jadi di 2 stitch ini cukup buat di stitch yang terakhir karena yang di tengah itu yang di sebelah sini di skip berarti sini buat SC sampai dengan Rho 16 hasilnya sementara ini seperti ini sekarang kita akan lanjut ke Rho 17 jadi ini kita balik lagi rajutannya kemudian 1 chain lalu decrease untuk decrease jangan lupa pada proyek kita berarti skip 1 lalu di sebelahnya bikin 1 chain eh maaf 1 SC seperti ini lalu setelah itu buat 5 SC 1 2 3 4 dan 5 kemudian increase lalu 5 SC kembali 1 2 3 4 dan 5 lalu putar 1 chain lanjut ke Rho 18 di sini berarti kita buat 5 SC 1 2 3 4 dan 5 kemudian increase setelah increase buat lagi 5 SC 1 2 3 4 dan 5 lalu decrease jadi skip 1 di sebelahnya bikin 1 SC sekarang lanjut Rho 19 balik 1 chain kemudian decrease berarti yang ini kita skip langsung di sebelahnya 1 SC ini decrease berarti kemudian 5 SC 1 2 3 4 5 ya lalu increase ini kemudian 5 SC lagi 1 2 3 4 dan 5 Rho 20 balik 1 SC kemudian 6 eh maaf 1 chain maksudnya saya ya kemudian 6 SC 1 2 3 4 5 dan 6 lalu increase increase kemudian 4 SC 1 2 3 4 lalu decrease jangan lupa untuk decrease skip lalu di sebelahnya buat 1 SC balik lagi Rho 21 1 1 chain lalu decrease berarti ini skip dan di sebelahnya buat 1 SC kemudian 4 SC 1 2 3 4 lalu decrease berarti skip di sebelahnya 1 yang ini kita abaikan balik lagi Rho 22 1 chain kemudian decrease berarti ini di skip sebelahnya baru buat 1 SC 2 SC 1 2 dan decrease berarti ini skip berarti disini buat 1 SC balik Rho 23 1 chain disini kita buat 2 decrease jadi ini skip langsung sebelahnya 1 SC ini skip berarti sebelahnya 1 SC buat decrease 2 kali ini sudah selesai Rho 23 untuk mengakhiri kita tambah dengan 1 chain lalu potong benang buat 1 lembar lagi yang sama persis seperti ini jadi nanti akan kita gabungkan nah disini saya sudah buat 2 2 lembar seperti ini jadi nanti akan kita satukan seperti ini digabung menggunakan SC keliling untuk penggabungan dan penyelesaian nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya jadi sampai ketemu di video part 2 selamat